cabang BRI cabang terdekat ya teman-teman harus menukarkannya di cabang terdekat cabang BRI terdekat jadi video ini dipersembahkan oleh radar edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan halo teman-teman radar edukasi pada video kali ini teman-teman kita akan membagikan tutorial ataupun cara bagaimana untuk tukar uang baru atau uang pecahan di Bank BRI khusus pada Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI Bank BRI ini bank yang cukup besar ya teman-teman ya bahkan terbesar di Indonesia dengan cabangnya di berbagai daerah gitu nah untuk syaratnya sebelum kita menjelaskan lebih detailnya untuk syaratnya teman-teman bisa tukar uang di Bank BRI ini teman-teman wajib membawa buku tabungan jadi teman-teman harus punya tabungan di Bank BRI kalau nggak punya buku tabungan bagaimana gitu nah teman-teman yang ada buku tabungannya itu bank apa bank lainnya gitu nah teman-teman wajib juga punya buku tabungannya jadi teman-teman bawa buku tabungan selanjutnya teman-teman bawa uang cash atau bisa juga teman-teman yang ada di dalam buku tabungan ini ada uangnya ada berapa itu jadi kita bawa uang cash atau enggak itu bisa gitu selanjutnya teman-teman wajib membawa KTP kartu tanda penduduk gitu ya nah selanjutnya teman-teman bawa ATMnya nanti setelah itu tiga hal ini harus teman-teman bawa tuh harus teman-teman bawa kalau uang bisa cash seperti ini atau di dalam buku tabungan ini juga bisa ya teman-teman ya jadi nanti setelah itu teman-teman akan ngantri tuh di Bank BRI cabang terdekat ya teman-teman harus menukarkannya di cabang terdekat cabang Bang BRI terdekat jadi nggak bisa kalau teman-teman eh misalnya menukarnya di apa ya di yang abang-bang Bang BRI yang ada di rumah-rumah atau lain sebagainya itu ya itu tidak bisa jadi teman-teman harus datang ke kantor cabang Bang BRI terdekat sesuai yang ditunjuk oleh OJK gitu teman-teman kalau batas penukarannya teman-teman itu adalah tiga juta delapan ratus perharinya jadi kalau misalnya teman-teman mau menukar nih untuk besok atau besoknya lagi itu dihitung dengan nol jadi kita bisa menukar bolak-balik tuh ya nah selanjutnya teman-teman untuk pecahan uang yang bisa ditukarkan itu ada dua ribu rupiah terus lima ribu rupiah sepuluh ribu rupiah dua puluh ribu rupiah dan juga lima puluh ribu rupiah jadi teman-teman bisa menukarkan uang baru atau uang pecahan dengan nominal tersebut ya memang dengan penukaran atau penukaran uang ini ya penukaran uang baru atau uang pecahan ini dibutuhkan ya terutama ketika hari raya Idul Fitri misalnya kita memberikan angpau kepada tetangga kepada saudara atau lain sebagainya itu teman-teman yang barangkali menjadi salah satu prosedur untuk cara penukaran uang di bank BRI ya teman-teman ya di bank BRI Bank Rakyat Indonesia kalau teman-teman apakah wajib punya ini apa BRI mobilnya gitu teman-teman jawabannya adalah tidak wajib gitu tidak wajib teman-teman jadi teman-teman yang perlu dibawa hanya salatnya tiga ini aja tapi kalau teman-teman misalnya mau ngambil di ATM juga bisa tapi kalau kalau di ATM tentu tidak bisa tukar uang pecahan ya teman-teman ya terima kasih teman-teman telah menonton bye-bye hai 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 hai